Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini saya akan Memberikan Saran bagi teman-teman Tentang kenapa tanaman Kita Beli kok tidak berbuah Ini kita memberikan Cara untuk memilihnya Tanaman yang bagus Jadi teman-teman Bisa lihat Ini Cara mengetahuinya Ini kelengkeng merah Jadi Ini kelengkeng merah Hasil okulasi Jadi tempel hisip Ini Kita Sudah lihat Kenapa Dia pertumbuhannya lambat Ini Kenapa pertumbuhannya lambat Dan kurang sehat Ini kurang sehat Ya ini Dikarenakan Jadi bagi teman-teman Ini karena apa Kurang sehat itu Dikarenakan Batang bawah Yang dari biji Itu keluar Jadi ini tunas yang dari biji Jadi teman-teman Ini karena Tidak dibuang Jadi Hasil okulasi ini Kurang sehat Jadi kalah dengan Yang Tunas Aslinya Yaitu dari biji Ini kita Seharusnya kita buang Ini seharusnya kita buang Ini kita harus buang Seharusnya Jadi karena Itu Hasil okulasi Atau Tempel hisip ini Kurang sehat itu Karena nutrisi yang dari bawah Pohon ini Sudah Dimakan oleh Bagian yang tunas Bawah ini Jadi Kita bisa lihat Karena Nutrisi sudah diserap Yang bagian ini Jadi hasil okulasi ini Kurang sehat Karena makanannya sedikit Jadi bagi teman-teman Misalkan ada Muncul tunas Dari bawah okulasi Kita seharusnya kita buang Ini Kita harus buang Seperti ini Kita buang Coba Ini kita buang Ini kita sudah Membuang Jadi ini hasil okulasi Ini juga Ini juga memperlambat Pertumbuhan hasil okulasi Ini Ini misalkan Tunas yang tadi Kita rawat Jadi ntar Kebanyakan Yang Tunas Dari bawah Dari peci ini Ntar membesar Jadi yang Hasil okulasi ini Ntar Biasanya mati Jadi teman-teman Misalkan ada Yang di bawah ini Ada tunas Harus kita buang Jangan kita Pertahankan Karena itu Menyekat nutrisi Yang mau ke atas Ini Ini tanamnya Jadinya kurang sehat Tidak keluar Tunas sama sekali Ini Ini kurang sehat Kita Coba Bandingkan Dengan yang hasil Okulasi Kelengkeng Mata lada Ini kelengkengnya Warna putih Ini pertumbuhannya Sangat bagus Ini tidak ada Tunas yang Dari bawah Sama sekali Ini Tidak ada Tunas yang Dari bawah Sama sekali Ini pertumbuhannya Sangat perspek Bagus Jadi ini Kalau Hasil okulasi itu Cepat berbuah Daripada Dari biji Ini Hasil Stek Atau okulasi Bukan stek Okulasi Atau tempel hisip Ini Kita bisa melihat Ciri-ciri Tempel Sisip Atau kelas ini Ada bekas luka Di bagian Ini Ya Di bagian ininya Biasanya terlihat Luka Kayak gini Ini Jadi Misalkan ini Kita Bisa Buang Sekian Perbedaan Inilah perbedaan Dari Kelengkeng Yang keluar Tunas Dengan yang Tidak Pertumbuhannya Beda jauh Jadi Teman-teman Hal yang harus Diperhatikan itu Dari bawah Okulasi ini Ya Ini Bisa Tanaman kurang sehat Itu karena Karena kan ada Keluar tunas Bawahnya Perbedanya Sangat Jauh Tingginya pun Prospeknya pun Sangat jauh Sekian Dari saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh